Halo semua, selamat datang di Youtube Karasplater. Hari ini kita akan bikin cadol campong, mie dengan kuah pedas dan topping daging di atasnya. Yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Terlebih dahulu kita siapkan topping dagingnya. Di sini aku menggunakan 250 gram daging sapi short plate yang aku bumbui dengan kecap asin Jepang, mirin halal, minyak wijen, lada hitam bubuk, dan gula. Aduk hingga tercampur rata dan marinasi selama 20 menit. Untuk kuah pedasnya, yang pertama kita panaskan minyak goreng. Masukkan bawang bombay yang sudah diiris dan tumis hingga layu. Terima kasih telah menonton! Kemudian masukkan daun bawang yang sudah diiris memanjang. Lalu bawang putih cincang. Dan jahe yang sudah dicincang. Lalu tumis hingga wangi. Jika bumbu yang ditumis sudah mulai matang, masukkan gochugaru, kecap asin Jepang, kecap ikan, dan mirin halal. aduk hingga tercampur rata dan masak kembali. Jika bumbu tumis sudah mulai mengeluarkan minyak, masukkan air. Kemudian masukkan jamur shiitake. Untuk menambah rasa, masukkan dashi ikan. lada hitam bubuk. Serta gula dan garam. Untuk minyak, kita didihkan air terlebih dahulu. Lalu masukkan 1 sendok makan baking soda. Kemudian masukkan spageti. Tahap merebus mie dengan menggunakan baking soda hanya dilakukan jika teman-teman menggunakan spageti sebagai mie-nya ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan mie ramen atau mie apa saja sesuai selera. Jika mie sudah matang, tiriskan. Untuk topping daging, masak daging yang telah kita marinasi tadi dengan menggunakan pan yang panas. Di sini aku masak dagingnya selama 3 menit. Jika daging sudah matang, sisihkan. Masak kembali kuah pedas yang sudah kita siapkan tadi. Di sini aku tambahkan sayuran berupa kol dan sawi hijau. Sayurannya ditambahkan ketika hanya akan dimakan saja agar sayurannya tidak lembek. Untuk penyajian, masukkan mie ke dalam mangkuk. siram dengan kuah pedas yang mendidih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian beri topping daging di atasnya dan daun bawang yang sudah aku rendam dengan air dingin. Nah, ini dia hasilnya. Di sini aku juga menyiapkan kimchi sebagai makanan pendampingnya. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan berhasil kolori cook. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap sehat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.